Oke ini dia dalamnya Mazda cek tiga tipe sport ya dengan improvement jadi berbura-bura kunci kayak gini sama dia udah 7-gen jadi dia kayak kartu coba starter kembaliin startupnya dibalik kemudi head unit dia nyala serta head up display juga naik dia model akrilik gini ya masih bahkan disini dia soft touch sempuk kemudian nih speedometernya tokometer di tengah ada speed format digital kecil di bawahnya dan ini dia bisa diganti-ganti untuk trip trip A trip B dan ini total odo jadi atas ini ya seperti itu dan juga bisa diganti-ganti dengan tombol info Hai ini ada rata-rata real-time konsumsi BBM rata kecepatan nih jah sisa bensin rata-rata bensin udah balik lagi seperti itu Hai indikator bensin di bawah ya sama ada outside temperatur juga dan di kiri ini indikator gigi lanjut dibawah nih ada saklar wiper intermittent bisa di center for waktunya di sini belakang juga ada intermittent serta pedal shift menurunkan di kanan dari saklar headlamp di sini sama saklar voklamp terintegrasi tapi nggak auto ya di sini ya sama pedal shift untuk menaikkan dan ini adalah tampilan dari setirnya di kiri ini ada untuk info kemudian di sini dia ada untuk audio string switch sama beliau telepon ini di kanan ini ada cruise control tapi belum adaptif di bawah ada airbag untuk si driver pengaturan setir telk teleskopik lengkap oke lanjut dibaliknya sih belum ada apa-apa ya ya standar aja kemudian improvement nya juga ada di layar multimedianya yang udah membesar sekarang kayak CX-9 udah ada Android atau-tahun Apple CarPlay gua sekarang aja soal coba-soal by default dia masuk ke Google Map ya ini kalau kita keluar kayak gini bisa interface-nya ini kita keluar seperti ini menu utamanya di application dan ini ada Android atau Apple CarPlay full economy monitor seperti ini kemudian vehicle status monitor warning guidance ini maintenance pengingat ganti Oli ya dan lain-lain nah ini ada entertainment ini telepon ini navigasi dan ini settingan nih head-up display-nya Active driving display bisa diatur di sini ini display-nya dia ya maksudnya kemudian ini safety oleh benchmark monitoring sama part sensor indication ini sound bisa diatur bass-nya sama treble-nya father balance juga bisa diatur beep, mi-jump, pengaturan kendaraan, door lock isinya ini ya ada walkway lock juga untuk belok lampu-lampu interior lighting follow me home sini coming home sama living home light juga ada ini device ya ini ya smartphone connection sama sistemnya dia satuan bahasa unit dan lain-lain oke lanjut di sini kisi-kisi AC bisa dibuka tutup dengan menggeser langsung ya nah itu ini ada hazard di kisi-kisi AC ini bisa dibuka tutup dengan diputar kalau yang bulat ini dan bisa diatur juga bahan sini soft touch kemudian di sini dia ada indikator passenger airbag dan lain-lain dan AC dia udah ada heater terpandang 32 terdingin di 18 di tengah ini fanspeed sudah auto juga dan ada kemburan sampai ke defugger ke depan dan sudah auto di bawah ada SD card untuk ini peta ya bawaannya tapi kemudian ada USB untuk smartphone connection sama untuk ngecas di bawah serta input aux ada juga power outred di bawah sini ada wire charger nah ini improvement-nya juga bisa dimati nyalain dari sini ya ini dia transmisi ini gear at biasa masih ada shift lock rilis di sini ada mode manual juga ke belakang untuk menambah ada mode berkendara sport bahan ini soft touch ya empuk ini ada circuit volume ini ada untuk mcd connect-nya dan pakai elektrik dengan auto hold di sini dia ada cup folder ya amelisnya juga bisa di buka bawahnya tempat tempatan sini lapis karet ini bisa jadi cup folder juga ada tombolnya gitu ya lanjut setelah di sini dia dengan head gesture ada airbag di pilar headrest ini adjustable dia banyak kulit kombinasi ya dia ada ada fabriknya juga ini kulit ini fabrik laci pembukaan belum soft opening ini dia bahan air plastik sini ini bahan soft touch ada airbagisi perempang depan Twitter ada di pojok ini pilarannya penyeksi mulai refresh laser kiri lengkap dengan vanity mirror ini belum ada lampunya lampu disini mudah pencet ya dia bolam ada untuk ikut pintu juga tempat kacamata pembuka soft opening lapis bluedro disini ada untuk nyalain semua lampu termasuk lampu yang di belakang nah itu ikut sini ya enggak ada tombol sendiri di belakang spion tengah ada net view visor kanan ada card holder nya juga sama vanity mirror sisi ini driver juga masih dikisipnya hand grip ketika diarahkan di air nah nih tampilan dari kamera mundurnya ada garis bantunya tengah-tengah di P dia bubar nilai outer door trim sekarang kita lihat ke luar pengaturan jok sisi driver disini manual ya untuk yang sport lengkap dengan tp gister model seluruh kursi naik kemudian transmisi matic ya di sini dia juga pedalnya model organ ini buka kapasin ini tanki bensin sini ada untuk idling start stop traction control juga bisa diatur disini kisi-kisi AC bisa diatur dan buka tutup untuk wiflack sound kayak gitu bunyinya sekarang nyalain aja lampunya sekalian coba ini layout dari door trim untuk bahan sini dia plastik yang soft cast yang dipanel sama di amres sini door handle sini aluminium ya warnanya sudah elektriknya tetri track pada window lock door lock dan sini auto sisi driver aja dia auto down dan auto up dengan sensor jepit dan disini ada loncokan untuk gambarnya blind spot monitoring di bawah ada speaker kalau belum bose ya ada bottle holder sama door pocket lampu di pintu sini belum ada ada akses matkiya door handle sewarna bodi disini confidence ya cukup tinggi karena dia crossover velg to turn police begini model palang berakat untuk profil bannya disini dia menggunakan 215 50 R18 kita lihat ke lampunya untuk lampu dikasih masjid ya di sini dia kayak grillnya masuk sampai ke DRL lampu utamanya LED projector di tengah di bawah ini ada scene dia masih bawa lampu serta fog lampu juga sudah LED di bawah juga dikasih police chrome ya supaya lebih elegan lagi ini tampilan dari depan kode desain ini untuk mesin ini dia yang tipe sportnya 1500cc ya 4 silinder disini 100 PS lebih eh take money potnya di atasnya jadi aman udah ada ABC di dalam tapi belum dikasih peredam ya itu juga saya pakai earphone Nah itu scene-nya ada di bawah ya ada di sepian juga scene-nya tampilan seperti itu Nah ini Ada transfer fender juga Dan di samping dikasih kayak ada body molding Dengan chrome lagi Masuk depan juga ada smart key disini Model pencet Kita coba buka Pengaturan jok disini Sisi perempang manual ya Sama bedanya gak ada head register lagi Belum ada tombol langsung Untuk mati airbag perumpang depan Inilah transportnya di sisi perumpang depan Kita coba lihat di belakang Udah gak ada akses mati ya di belakangnya Inilah the draw trimnya Untuk bahan Sama kayak depan ya Yang soft touch yang dipanel sama di amres Disini dia ada corak karbon juga Pembukaan kaca belakang Belum habis ya Memang loyang tangan masih pentok kaca Kecuali yang di belakang sini Di bawah ada speaker sama motor holder Door pocketnya gak ada Apokin disini juga belum ada Selanjutnya coba aja masuk C3 ini kalau depan Minta mundur banget Emang udah gak ada space lagi ya Cuma ini ada si back pocket Masih ada tonjolan disini Belakang pusi driver disini udah gak ada si back pocket Ini tampilan dari dashboardnya Kabin depan secara keseluruhan Di atas sini ada lampu ikut di depan Hand gripnya mulai retract dengan hook Seat build 3 titik Rapi tutup cover Headrest 3 titiknya adjustable Disini Dan di tengah ini ada akomodasi amres Dengan 2 bocah polder Ini udah isofix ya Dan ini penumpang tengah juga si backnya 3 titik Karena ini fix kita ukur aja sudutnya berapa Oke 100 derajat ya Masih tergolong nyaman karena di atas 90 derajat Disini Lihat ya door trim Sekarang kita lihat Keluar Untuk kelipatan dari sini ya Kelipatan untuk memperlas bagasi Ini ada ternyata daya sovix juga Frame belakang disini Cakram juga Kemudian untuk tangki Disini disini minimal Rp90 ya Tapi Rp90 standar Jepang Ini ada tempatnya juga Untuk naro Jadi waktu ini disini Kalo laran Oke lanjut Di atas ini ada antaranya Shackfin Ini ada proof spoiler Hemus stop lamp Rear defogger Dan rear wiper Untuk desain stop lamp Kayak di depan ya Di modenya kayak panah gitu Nah disini kayak active G Di belakang ada counter sensor juga Empat Ini ada reflektor Lampotnya dua ya Yang kami pakai reflektinya Udah ada kamera mundur disini Sama lampu platform Coba buka Emblem check 3 nya juga ada yang baru Fontnya beda Nah itu Untuk scene Dia LED juga Ini di tengah ya Ini tampilannya Di bawah sini ada untuk Banserop Kaleng Sama toolkit Sini ada untuk Partisi Lampu bagasi bisa dinyalai mati Terpisah disini Depan sih bisa dicopot ya Kalo gak mau pakai Di atasnya juga ada coakannya Untuk mempermudah penutupan Untuk mempermudah penutupan Tampilannya terlihat secara Off roll Juga ada yang berubah ya Cuma waris charger Sama layar Semakin membesar gitu aja Dan ini porsi 40 nya Kembali ke depan Coba matiin semuanya Ini ya tadi tombol Re-defugger nya disini Ketika dimatikan Ada emblem Mazda Di layar yang udah misalnya Dan head-up display mati Ini tampilan di kabin belakang Kondisi bangkut terlipat Kondisi masanya bangkut bareng Nah itu Sekarang kita coba Kuncinya Ketika di kunci Sepin buat Gama top holding ya Atau bisa juga dari Tombol Nah itu Sudah ada walk away lock juga Oke terima kasih udah nonton video saya Terima kasih udah nonton video saya Saya dicek di kolom deskripsi nih Sekian